Oh buat kalian semua yang pengen top up di game Solo Leveling Arise bisa di D2C official lupa untuk gunakan kode promo Rexy D2C untuk dapetin potongan harga nanti untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi Halo guys balik lagi dengan Royce di sini di game Solo Leveling Arise lagi jadi di video kali ini kita bahas soal bahan sos lagi yang kedua informasi terbaru tentang banner berikutnya dan juga kita bahas tentang cheater ya di game ini cheater banyak go e-game tuh kemarin itu ngasih kita 3000 essence lagi ya ini untuk merayakan peringkat pertamanya mereka di App Store di 79 negara ini makin kemari gamenya makin baik ya tapi bug downloadingnya kok nggak di fix Oke sekarang kita menuju ke informasi upcoming banner banner berikutnya yang mana nanti akan hadir besok ya di tanggal 15 Mei dan ini akan berlangsung selama dua minggu itu berakhirnya itu di tanggal 29 Mei dan banner berikutnya akan rate up itu adalah Emma Lauren yang mana sebenarnya Emma juga kalian bisa dapetin dari standar banner ya Nah buat yang belum tahu ini game itu sistem gacanya hampir mirip dengan Genshin Impact juga jadi ada rate of ada rate on nya juga Nah soal masalah rate of dan rate on nya itu sudah dijelaskan di bagian sini nih kalau misalnya kalian gaca di draw support atau di banner promosi kalian itu tidak dapat karakter yang dipromosikan maka di gaca berikutnya kalian akan dijamin 100% dapetin karakter SSR yang dipromosikan itu Nah di game ini juga ternyata itu ada kayak semacam soft PT nya juga yang mana peluang untuk dapetin Hunter SSR nya atau item SSR nya itu lebih besar lagi kalau di Solo Leveling itu start di full ke 64 sampai ke PT 80 nantinya disini disebutkan nanti ratenya akan bertambah 5,8% setiap waktu yaitu soft PT nya disitu ya mirip-mirip dengan Genshin juga lah ya ada sistem soft PT nya juga ya ini posisinya juga sama kalau PT 80 di Genshin juga soft PT nya itu di sekitar 60 sampai full ke 70 gitu loh Nah jadi itu dia untuk banner berikutnya yang akan hadir yaitu Emma Lauren untuk Alicia mungkin di bulan Juni kali ya baru di-update dan tentu saja Alicia salah satu karakter yang worth it sekali nanti untuk digacain Oke next informasi tentang permasalahan cheater nih ya Netmarble itu sudah memasang anti-cheat gitu ya bisa mendeteksi player yang memiliki peringkat atau ranking yang tidak wajar gitu dan kalau misalnya kita baca di sini sudah ada sekitar 25.794 players yang telah dihapus dari sistem ranking Wah gila ini cheaternya banyak banget nih Anda nge-cheat udah diam-diam baik nggak usah masuk ke fitur ranking segala ya kalau misalnya mau masuk ke fitur rank itu waktunya coba diperhatikan juga gitu ini ada anti-cheat faction of the shield wih anti-cheat sistemnya itu namanya faction of the shield ya intinya mah di sini ini untuk sistem anti-cheat kali itu kalau misalnya mereka mendeteksi waktu-waktu yang tidak wajar di sistem ranking ya jelas ia itu langsung mendeteksi cheater tersebut tuh permain yang terdeteksi kali ini akan menerima tindakan peringatan dulu penghapusan tiga hari dikasih peringatan dulu tuh tiga hari ya Nah pelanggaran selanjutnya akan mengakibatkan penghapusan tiga hari untuk pelanggaran pertama dan penghapusan setahun untuk pelanggaran kedua ini penghapusan mungkin maksudnya di-band gitu kali ya pihak Netmarble juga nanti akan memperkuat sistem shield ini kedepannya untuk permainan yang lebih adil lagi dan buat teman-teman juga para Sultan ya yang mungkin waktunya bersaing dengan para cheater ini dan mungkin secara tidak sengaja ia itu mendeteksi kalian sebagai cheater gitu ya sebenarnya kan tidak nge-cheat gitu ya kalian bisa lapor ke pihak customer service sepertinya game solo level yang rise ini lebih kalau dari segi ranking sepertinya pertarungan antara Wailer dan juga para cheater ya 25.794 players loh ya komen di bawah menurut kalian gimana untuk para cheater ini dan komen juga Apakah ada dari kalian yang kena false band gitu loh Oke jadi jangan lupa untuk diambil asal-asal 3000 checkmail kali ya saya mau coba ngedraw dulu di sini ada 25 kita cek dulu ya Oh sejio ya weh mantap kali B1 dong mantap mantap ini increase damage heavy attack water dragon waduh maka keberus hati-hati kerberus Oh naiknya 2000 powernya anjir gila cuy Oke kita lanjut lagi untuk habisin ini yuk hai oke kiri aku dapet ini jika memang gua harus apin ini Oke 555 lagi masih ada lima tiket kawan Aduh gua berharapnya dapetin ini sih kalau SR mah hai eh siapa lagi sih namanya nih Aduh gua lupa namanya yang angin itu lho Hai Umbungan atati aku dapet belum dapetin b3nya guys Hai usah segitu ingat teman-teman karakter di sini nih nah ini nih yang ini ini gua mau B3 in dulu nih kamu gabruk ini kalau udah B3 Wah mantap nih guys bisa ngisi ini ya bisa ngisi energy ultimate ini kalian juga jangan lupa untuk atas seperti itu karena ada event gitu kan buat kalian mau ngejar ini loh nah nih growth nah buat ini nih Nani kalau misalnya upgrade advance ini advance SSR itu dapet 10 poin kalau SSR 70 poin ya 10 10 Wah kayaknya gua bisa nih ke level up level up skill Hunter juga itu tingkatin 10 poin wanya gue bisa dapetin tiga itu kalau dari sini aja itu udah mau dekati juga deh gua bisa kraft ini ya nanti kalian kraft di sini nih butuh 100 eh butuh 100 tapi ya gua bisa dapetin tiga sih itu bisa dapetin tiga webnya si ini ya kayak in Wah mantap sih ya oke guys jadi itu saja untuk video gua kali ini thank you semua buat nonton dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya bye-bye